Halo halo lagi di eka tips resep ya kali ini ya seperti biasa saya akan mengulas tentang sebuah bumbu dapur bumbu dapur apa itu yaitu adalah sebuah cabai keriting ya nama dari daerah kalian apa sob cabai ini ya jadi ada bumbu dapur khas orang Indonesia yang wajib ya selalu ada di bumbu di dapur yaitu adalah cabai salah satu yang sering digunakan ya untuk setiap ibu-ibu selain dari rasa pedasnya juga warna merah dari cabai ini diperlukan untuk mempercantik masakan ternyata cabai merah keriting memiliki banyak mempat untuk kesehatan tubuh asal masih dalam batas wajar mengkonsumsinya ya jadi cabai merah besar ya ini eh bisa cabai merah keriting ya atau biasa disebut dengan capsicum annum merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi yang paling mahal ya sob satu kilo ini berapa jabe mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia ya jadi besar kepenelitian cabai mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas ya jadi langsung saja manfaat dan hasil cabai merah ini apa saja ya jadi yang pertama adalah dapat menjaga daya tahan tubuh ini jadi salah satu kandungan cabai merah yang luar biasa adalah kandungan vitamin C nya cabai merah dengan vitamin C nya dapat melindungi tubuh dari radikal bebas vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menghindarkan dari tekan terkena berbagai penyakit ya jadi itu ya jadi yang pertama itu bisa menjaga daya tahan tubuh kita dari beberapa yang dari beberapa penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ya ya jadi mampas selanjutnya ya yaitu meningkatkan kesehatan tubuh nih yang gagasan tubuh ataupun di bagian mata yang jadi kandungan vitamin yang ada dalam cabai merah ini selain vitamin C adalah juga vitamin A yang ada juga pada wortel seperti kita tahu vitamin A salah satu fungsinya telah dapat meningkatkan kesehatan atau mata yang ketiga adalah ini khusus untuk pria ini jadi yaitu meningkatkan gairah seksual jadi menurut Christine Firello dalam Huffington Post cabai merah dapat meningkatkan hormon endorphin yang mana hormon ini dapat ya dapat meningkatkan gairah seksual untuk suami dan istri ya untuk suami istri dapat mengkonsumsi cabai merah ya sebagai salah satu set up prosidiak atau makanan dapat meningkatkan gairah ya ya itu selanjutnya menambah nafsu makan ya misalkan kita ini mau makan kalau tidak ada sampelnya ya tidak enak juga ya tidak nyaman juga ya biasa kalau biasa walaupun dia pedas bikin nambah ya jadi rasa pedas yang dimiliki cabe berasal dari set capsaicin ya capsaicin ini dapat merasang hormon endorphin yang dapat memicu rasa enak dan bahagia sehingga orang yang kurang nafsu makan dapat menambah cabe merah dalam bumbu makanannya ya begitu ya sob ya yang kelima adalah mengurangi lendir dalam saluran pen nah pasan dan pencenaan jadi cabe mengandung zat ya zat yang bernama capsaicin yang berhasil dalam mengencarkan lendir ya jadi hal ini berlaku pula bagi mereka yang menderita sinuisitis juga batuk berdahak ya kehebatan capsaicin tidak hanya berperan dalam melegakan saluran penapasan namun dapat pula digunakan dalam mencegah terjadinya jantung koroner ya koroner mengatasi masalah impotensi mencegah terjadinya stroke dan yang terakhir adalah mencegah terjadinya penyumbatan darah yaitu ya jadi mampat ke-6 yaitu mengurangi lendir dalam pencernaan dan penapasan jadi biasa kalau orang flu itu kan ada lendir dengan cabe ini dia bisa mengubah sekalanya atau menghilangkan lendir atau mengurangi lendir yang ke-7 adalah meringankan sakit kepala jadi masih dengan zat capsaicin yang meransam hormon endorfin hormon ini dapat menghadang sakit sinyal sakit yang berasal dari sarep yang ada di otak dan kepala ya jadi itu saja hasil dan mempaat dari si cabe keritin si mungil yang mempunyai rasa besar pedas tapi banyak hasil dan mempaat ya jadi mempatnya ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari bisa menyatakan tubuh karena dia juga bisa gampang kita temui karena hanya bahwa beli di pasar saya dapat sebiji lah dua saya beli 3000 ya udah lumayan banyak cuman kalian juga dia biasa kadang naik namanya juga sih yang mempunyai harga mahal itu saya itu saja hasil dan manfaat dari cabe keriting ini semoga bermanfaat informasi yang saya berikan segera channel kami di subscribe kalau belum ya dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terkini dari kami ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ekatips resep selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.